Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Randi Rudal Hobbiku Buat teman-teman channel lovers yang ada di Jakarta Jangan lupa datang dan daftar di Randi Rudal Mini Contest Tanggal 27-29 Mei 2022 Di Vitaro Sektor 2 Atau mainnya di Jakarta Jangan lupa ya, Dib Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik aja Gue tau nih, di antara arus semua Pasti udah ada yang pulang ke Jakarta Atau pulang dari kampungnya Apa namanya, arus mudik Udah pada balik dari kampungnya nih Oleh-olehnya mana, jangan lupa Tapi inget yang masih di kampung Pulangnya hati-hati friend Tetap jaga keselamatan Kalau ngantuk, jangan paksain bawa kendaraan Istirahat dulu Ya nggak Video kali ini, konten kali ini Gue mau update si Tokai Udah lama banget nih ikannya Lo tau kan Canamaru Yellow centarum gue Namanya si Tokai itu Ikan kesayangan gue Ikan pertama gue di varian Maru Bukan varian Maru Varian yellow Canamaru tuh si Tokai Udah gitu dia juga Kenangan di dia tuh gue udah banyak banget Dari yang sampai gue nemuin progres di Galon Sebelum itu kan gue banyak tuh progres-progresan gue Di dalam styrofoam Indoor, outdoor, semi Semuanya itu berkat si Tokai Soalnya si Tokai survive dengan cara-cara itu semua Dan akhirnya bisa dari Apa kayak model gue review-review pakan Dari pakan warna, pakan bunga Itu semua gue terapin di Tokai gitu friend Makanya dia Insya Allah gak bakal gue jual Gak bakal gue lepas gitu Karena banyak kenangannya disitu Kita liat dulu Tokai ya friend Nih liat dulu Tokai dikit Set Tuh ini dia Tokai Tuh ini kayaknya size-nya 26-27 friend Mental oke Kalau ini emang lagi Si Tokai emang lagi gue pengen Push size-nya sampai 28 lah Baru gue Mungkin bakal gue mainin kontes lagi Atau cukup gue display aja gitu Tuh ini ikan Ikan kenangan gue Ikan legend Ibaratnya Kalau bisa gue bilang nih King of Galon Progres King Progres Galon ya Dia ya rajanya nih King of Galon nih si Tokai Itu gue kasih gelar lu Tokai lu King of Galon lu Di Galon udah pernah Sampai gue lupa kejemur Maksudnya kelamaan panas banget Tapi si Tokai emang kuat banget fisiknya gitu Karena sebelumnya udah gue coba apa segala macem Jadi aman tetap survive gitu Tuh si Tokai Wah ini mah nanti gue jual Kameramennya si Merry nih friend Dikasih makan Tokai Apa namanya Tokai kalau ada yang mau dijual Ngeri Bang kenapa Jualah dia doang makan roti goreng Sama Merry dulu Story sama Merry tuh dulu Pernah dikasih roti goreng sama Merry Nih sambil ngobrol gini enak Ngerokok Lu juga yang lagi muter video ini Ngerokok bikin kopi dulu Ngerokok bikin kopi dulu Enak bos Mantap Oke jadi itu si Tokai gitu brand Ya udah beberapa kali si Tokai Gue ikutin kontes Gue ikutin kontes gitu Emang dia ada satu minusnya itu di anatomi Di dorsal bawahnya dia rada bengkok gitu Nggak lurus gini Itu juga udah pernah gue coba treatment Kayak gue salonin atau gue seri Terus gue potong tulang apa segala macem Biar nunggunya lurus Ternyata nggak bisa lurus juga Ya udah biarin mau gimana lagi gitu kan Jadi Tokai tuh sejarahnya banyak friend Dari bener-bener nggak ada bunga gitu kan Warnanya bulu Ikan ombio kan gimana sih Nggak ada bunga Warna bulu gitu Lu bisa lihat video-video gue Sebelumnya deh ya Tentang si Tokai tuh banyak progres-progresannya gitu kan Yang penting sabar aja gitu Sekarang Wah bunga udah banyak Warna juga oke Ini lagi kebetulan lagi gue pengen push size Kalian gue mau naikin bunganya Jadi warna gue belakangin aja deh Maksudnya Si Tokai Buat naikin warnanya belakang aja Kalo udah mau naik kontes Baru gue naikin warnanya gitu Jadi ya Kenapa gue sampe suka Miara Cana Maru Ya itu gara-gara Tokai juga gitu Dia ngasih sesuatu Di hobi Pas lagi gue suka Sama ikan Maru Apa sih nih Kalo kita hobi kan kita nyari keseruan Gitu ya Keseruan, kesenangan dalam hobi itu gitu kan Pas gue miara Maru Apa sih nih Kesenangannya apa yang didapet Kalo gue miara Maru gitu Pas gue miara Tokai What the best banget Setiap apa yang gue lakuin tuh Kayak ada hasilnya gitu Gue mau naikin warna Eh dia naik warnanya Gue mau naikin cabung Keluarin cabungnya Eh dia keluar Jadi itu bikin seru Oh ternyata bisa gitu Jadi bisa mematahkan Yang namanya genetik Yang banyak orang bilang Bunga genetik Warna genetik Ya boleh-boleh aja Tapi kalo gue gak Yang gue bilang genetik tuh cuman Kelengkapan anatominya Sama barnya Bar aja kalo di varian red itu Masih bisa berubah Kayak dia barnya pecah Apa segala macem Cuman kalo yellow Gue belum pernah nemuin Bar pecah apa segala macem Jadi kalo lu udah dapet Misalnya bar 6 Udah barnya bakal 6 Gak mungkin jadi 5 Atau jadi 7 Gitu Jadi dapet serunya disitu Udah nilai progressnya Kalo kata om Faisal Juri ICC Ikan ada bondingnya Iya asik gue deh Om Faisal Kata om Faisal Seru Ikan ada bondingnya Bisa diajak main Saya pulang baru sampe Depan pintu Ikan udah nari-nari Minta diajak main Minta makan Atau diajak main Biasa kan kalo main ini kan Sat-sat-sat-sat Tokai bukan sat-sat lagi Nabrak kaca mulu Tunggu Mati Jadi itu dia friends Si Tokai Kita liat lagi Tokai Nih Gue punya satu trik Karena emang Gue gak lagi mainin warnanya Gitu kan Gue gak tau manfaat Trik ini apa ya Mungkin lu di rumah Udah pernah nyoba gitu Udah pernah nyoba Masukin kaca Di dalam tank Gitu kan Warna ikan berubah Baru keliatan kereng Warna atas bawahnya tuh Kayak bener-bener mutasi Fix gitu kan Biasanya tuh gue kalo Nemuin kayak gitu Abis gue progres warna Itu baru kayak gitu Ternyata pas lagi gak progres warna Bisa begitu Cuman kaca lu masukin Nih Kita coba Ah Mary dari sini Ngambil ya Aku dari samping Nih Liat ya Kamu Zoom Zoom sitokaya Jangan dari situ Usah Disini aja Nah Liatah Oh Biasa gue masukin kaca Begini Kita lu lihat Perubahan warnanya Oh udah mulai kan Udah keliatan belum Perubahan warnanya Perubahan warnanya Liat Nah Warnanya kayak jadi Kayak satu warna Gitu keren Sudah keliatan Oh 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 Kuningnya makin Nyalah Ini Dia lagi mode Marah Kalo lagi mode Marah Bagus banget Asli gue demen banget Masukin kaca Pas ngeliat Mode Marah Jadi tanpa gue Progress warna Udah enak banget Udah keluar Bunganya ngeri Bunga udah full Di setiap bar ada Cuman belum Yang bar-bar depan Belum naik ke atas Baru Sampai bar tengah Baru sampai bar tengah Naik ke atas Lagi gue pusai Liat badannya gendut Gendut ya Itu abis Aku kasih jangkrik Tadi jangkrik Emang apa gitu Banyak lah Makannya aja Angkrik lah Magut Apa aja Gue kasih Namanya lagi Gue pusai Segitu tuh Nggak mata Udah Saringan Kalau bahasa Orang-orang Saringan Saringan Kamu tau gak Itu Naruto Iya Matanya merah Saringan Jadi itu dia Sitokai Ikan Ikan lu udah pernah Makan roti Belum Kalah Metokai Tokai udah pernah Makan roti Roti apa Waktu itu Kamu kasih Roti rasa coklat Roti coklat Dikasih Roti rasa coklat Si Tokai Itu dia Si Tokai Updatannya Jadi kalau lu Yang penasaran Tokai Sekarang udah Kayak apa Kayak apa Sebisa mungkin Nggak bakal gue jual Emang beberapa Orang dateng Kemari Untuk Beberapa Buyer juga Terus temen-temen gue Kalau beli ikan Apa segala macem Ngeliat sering Suka nawar Maksudnya Tokai Mau dilepas Apa segala macem Ya gue jelasin Maksudnya Tokai anatominya Kurang bagus Kalau buat kontes Cuman kalau buat display Emang enak banget Gara-gara mentalnya oke Warna oke Bunga juga oke Cuman gara-gara Anatominya aja Itu anatomi Udah susah Maksudnya susah banget Gue akalin Gue aja bukan Bukan nyerah sih Yaudah nothing Tulus aja Yaudah gapapa lah Biarin begitu Soalnya udah semua cara Gue lakuin Dari Gunting yang Bengkoknya Terus gue Babat Semua udah Terus gue Gunting zigzag Gue serit Sama aja Numbunya Begitu gitu lagi Yaudah Berarti emang Anatominya kena Nanti bakal gue turunin kontes Tenang aja Biar pun anatominya jelek Gue berani Nurunin dia kontes lagi Kimi Wah Kimi Enak amat Dia ngadem Dia lagi ngadem Oke Gue ngopi dulu Jadi pokoknya Nanti Mungkin di kontes Apa ya Pokoknya Bikit lagi Satu senti lagi Bakal gue mainin kontes Buat seru-seruan Gue gak nyari menang Di setiap kontes Gue gak pernah nyari menang Satu pesan juga Buat lo semua Apalagi yang Baru ikut kontes Atau yang udah sering Kadang yang udah sering Ikut kontes aja tuh Kadang suka Gimana Gitu kan Pokoknya saran gue Satu Kalau lo emang Mau ikut kontes Atau player kontes Lu niat kontes Jalan dari rumah Itu niatnya Buat senang-senang Bukan ambisius Atau niat Pengen menang Nah itu salah Kalau lo Niat dari rumah Harus menang Atau segala macem Itu lo salah Dateng ke kontes Gitu Pokoknya Gue bilang kenapa salah Ntar kalau gue jabarin Alesannya Panjang banget Pokoknya jangan Sekali-sekali Lo punya niatan Berangkat ke kontes Gue harus menang Gue yakin menang Jangan Gue yakin disono Gue senang Ketemu banyak temen Gue senang Gue pengen buru-buru Ke kontes Mau ketemu Ini ini Mau ngobrol Itu baru the best Menang bonus Lo gak ngarepin Menang Tau-tau menang Di sono Lo jauh lebih senang Daripada lo Niat menang Di rumah Oh gue pasti Menang Yakin menang Tiba-tiba Di sono menang Biasa aja Karena lo emang Udah niatnya Menang Beda lagi Urusan Kalau lo Gue yakin menang Niat menang Ikan gue bagus Ikan gue mahal Pas hasil kontes Lo gak menang Buset Sakit hati men Sakit hati Diri lo sendiri Orang lain Makan Gak Gak peduli Jadi Lo ngerugin diri Lo sendiri Intinya Jadi saran gue Yang penting Niat lo dari rumah Ini Kontes Ini acara Hobi gue Jadi gue harus Senang-senang Karena gue Senang Di arah cana Gue ada Acara Hobi gue Gue dateng Gue harus Senang-senang Di sana Lo nikmatin Aja acaranya Kurung gue Berisik gue Tembak Jangan Gue Berisik banget nih Udah malem Gue ada diem Pokoknya itu Saran gue Satu Kalau berangkat kontes Kayak gitu aja Gak usah Gak usah niat Ambisius Mau dapetin Menang Apa segala macem Itu mah bonus Oke friend Thank you buat Lo semua yang udah Nonton video ini Sampai abis Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Next video Oh iya Acara gue nih Dikit lagi Tinggal menghitung hari 27-29 Mei Randi Rudal Mini Contest Wow Tropi juga Mungkin video ini keluar Tropi udah jadi nih Ya enggak Tropi udah jadi Tropi GC-nya Ada satu Gue kasih lampu Ada acara Ada acara Bazar Ada lelangnya Lelangnya gila-gilaan OB0 gitu kan Lelang OB0 Lu bayangin tuh friend Yang ngelelang Ntar gue suruh Meri Sama Nabila Nabila Faisila Youtuber Tuh Host lelangnya Dia berdua tuh Mantap ya OB0 OB0 Nih lelangin OB0 Lu seru-seruan Lu naik-naikin beatnya Buat lu semua yang dateng Ke acara kontes Gue friend Pokoknya thank you banget Alhamdulillah banget Doain terus Supaya kontes Randi Rudal Mini Contest ini Berjalan dengan lancar Terus Gue mengucapkan sekali lagi Banyak terima kasih Untuk para sponsor Mau dari media partner Mau dari sponsor yang Bronze Silver Gold Platinum Dan sedikit juga Gue infoin buat temen-temen gue Yang apresiasinya cukup tinggi Yang udah sponsorin di Platinum Seperti Cana Tarigas Yang udah Mau nyediain tempat Terus Platinum apalagi ini Oh iya Ruri Ruri Aquatic Ruri Aquatic tuh Background-background aquarium Sticker-sticker Background Background sticker Kalau lu mau Pesen tuh Recommend Ruri Aquarium Dari gue Terus ada Army Predator Fish Yang itu Bro My bro Itu my friend Army Predator Fish Itu dia Ikan-ikan predatornya The best-the best Apalagi kalau lu Yang selain Suka cana Suka ikan predator lain Seperti Peacock Bahasnya The best-the best Makan-ikan predator lain Itu di army Complete Nah ini satu lagi Friend Sanjaya Aquatic Bersama Ko Henry Ko Henry Thank you Ko Henry Sama Ko Mike The best Ini Sanjaya Aquatic Galeri yang bergerak Di bidang Importer Ikan Importer ikan Cana Dari India Myanmar Oh banyak dah pokoknya Apalagi Auranti Barka Juga ada Dia tuh Recommend Sanjaya Aquatic The best Jaya terus Sanjaya Jaya Jaya Eh Sanjaya Gimana ya Gue lupa Pokoknya Sanjaya Maju terus Mantap Oke friend Thank you buat lo semua Jangan lupa like Comment Subscribe Next video Tungguin aja Video-video gue Gue mau bikin Apa nih Lagi Nanti next Gue pengen update Gue pengen Mulai Gue jual-jualin nih Ikan yang Dari baby Udah gue Gedein lah Itu Red Pangkalan bun Hulu kecil Limited edition Hulu kecil Gue kemarin Stok banyak Cuman udah pada Diculik-culikin Jadi mungkin Sekarang ready Stok kurang lebih 30 ekor Buru anda tuh Size-nya udah 7 cm Kurang lebih Udah 7 cm tuh Size udah 7 cm Ntar lo tungguin videonya Kayak apa Ikan-ikannya Thank you And See you See you Terima kasih telah menonton!